Kebersihan mempengaruhi kesehatan, terutama kebersihan mandi cuci kakus atau MCK. Fasilitas MCK yang bersih dapat mempengaruhi pola pikir setiap individu dalam latar lingkungan untuk menjadi lebih sehat. Sebagai wujud kepedulian sosial kepada kesehatan masyarakat, sekaligus memperingati hari ulang tahun pertama, Rescue Perindo memberikan bantuan pembangunan empat fasilitas MCK yang belum dimiliki oleh Pondok Pesantren Fatul Huda di Ngawi, Jawa Timur. Kini kita memberikan pembantuan MCK untuk pesantri-santri di sini dan pesantren di sini. Bantuan pembangunan MCK dari Rescue Perindo disambut antusias oleh pengurus Pondok Pesantren Fatul Huda, sehingga diharapkan bisa mendorong semangat belajar para santri. Semoga bantuan yang dibuatkan ini bermanfaat dan terus berkelanjutan, karena kami masih butuh banyak hal untuk memenuhi fasilitas yang dibuatkan oleh teman-teman sana. Peringatan ulang tahun pertama Rescue Perindo yang digelar di Provinsi Jawa Timur juga dihadiri oleh Ketua Umum Partai Perindo, Hari Tanu Sudibyo, sekaligus melantik ke pengurusan Rescue Perindo. Ulang tahun pertama ini merupakan satu momentum yang baik, pesan saya organisasinya supaya diselesaikan semaksimal mungkin. Tadi sudah 32 provinsi, dilengkapi untuk jadi 34 provinsi, kemudian sudah 219 kabupaten kota supaya dilengkapi sampai 514 kabupaten kota, sehingga keberadaan Rescue Perindo di masyarakat akan lebih terasa. Ini harapan saya untuk memasuki ulang tahun yang kedua. Dari Ngawi Jawa Timur, Tim Liputan MNC Media, melaporkan.